Langsung saja kita bergabung dengan reporter TV One Rehana Meizia yang berada di gedung Baris Krim Polri. Selamat malam Rehana, apa informasi terbaru terkait Panji Gumilang yang sudah berstatus sebagai tersangka? Rehana. Ya baik, selamat malam di gedung Baris Krim Polri. Ini menetapkan Panji Gumilang dalam kasus penisahan agama sebagai tersangka pada tanggal 1 Agustus 2023. Dimana pemirsa memang jika kita ketahui sebelumnya Panji Gumilang ini kerap mangkir dari pemanggilan pihak Baris Krim Polri. Sehingga di tanggal 1 Agustus akhirnya Panji Gumilang memenuhi panggilan dari Baris Krim Polri untuk melakukan serangkaian pemeriksaan. Wendy Wilringtonia dan juga pemirsa diketahui bahwa Panji Gumilang ini ditahan di Rutan Baris Krim Polri selama 20 hari ke depan hingga nanti pada tanggal 21 Agustus 2023. Dan pihak penyidik juga telah mengantongi beberapa bukti dan juga telah memeriksa saksi. Di antaranya ada 40 orang saksi yang sudah diperiksa. Dari 40 orang saksi tersebut, 17 di antaranya merupakan saksi ahli. Dan tidak hanya itu berbagai alat bukti juga sudah dikantongi oleh pihak penyidik dimana ada uji laboratorium forensik dan juga ada fatwa dari MUI yang memang sudah dikeluarkan dalam mengusut tuntas kasus penisahan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Ada beberapa alasan mengapa Baris Krim Polri kini menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka dalam kasus penisahan agama. Seperti pemirsa yang pertama, ini Panji Gumilang diketahui sudah ataupun mangkir dari panggilan pertama kali yang dilakukan oleh Baris Krim Polri dengan alasan sakit. Dan akhirnya Panji Gumilang datang ke tempat saya menggabarkan, ke Baris Krim Polri pada tengah 1 Agustus untuk melakukan pemeriksaan. Dan tidak hanya itu, pemirsa Panji Gumilang juga diketahui mengkoreksi dalam BAP-nya ini sebanyak 5 kali. Dan usai BAP tersebut, pihak dari Baris Krim Polri juga langsung mengadakan gelar perkara yang mana dari hasil gelar perkara tersebut, semua peserta mengungkapkan dan juga setuju menaikkan status Panji Gumilang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dan setidaknya pemirsa ada 40 orang saksi yang telah diperiksa, 17 diantaranya merupakan saksi ahli. Dan tidak hanya itu, pihak Baris Krim Polri saat ini juga tengah melakukan penyidikan dalam kasus lain, yakini dalam kasus TPPU kepada Panji Gumilang. Usai dari pernyataan yang dilakukan oleh Baris Krim Polri tersebut, kemudian pihak dari kuasa hukum, Panji Gumilang juga mengungkapkan bahwasannya, mengatakan pihaknya ini akan mengajukan pengukuhan terhadap kasus tersebut, di mana dengan didasarkan kepada alasan kemanusiaan. Panji juga melewati kuasa hukumnya, ini mengungkapkan bahwa kita mendapatkan bantuan hukum per tanggal 25 Juli 2023 dalam kasus jugaan penistahan agama. Dan berikut pemirsa merupakan informasi yang kami dapatkan dari kuasa hukum Panji Gumilang, yakini Pak Risman Sialoho untuk Anda. Kita dengan berdasarkan kuasa yang dibuatkan tanggal 25 Juli ya, ini akan bisa tunjukkan di sini, tanggal 25 Juli 2023, di bawah law firm Rihat Kuta Barat. Nah, tentu, kita memang berdasarkan kuasa tersebut untuk melakukan pendampingan terhadap klien kami, Seh Panji Gumilang, ya, dengan adanya tiga LP atau laporan, ya dua itu di Mabes Polri, satu di Polda, dengan nomor register 163, LP 169, dan 268. Tentu, dengan pada hari ini, berdasarkan informasi dari penyidik kemarin sore, kita akan melakukan pendampingan untuk pendalaman BAP. Begitu urakan-rekan media ya. Ya, baik pemirsa, tidak hanya itu, memang diketahui bahwa bawasannya, pihak dari kuasa hukum Panji Gumilang ini juga diketahui bahwa menambah kuasa hukum bagi Panji Gumilang, di mana tersangka dalam kasus penistaan agama tersebut mendapatkan bantuan hukum per tanggal 25 Juli 2023, dan kantor hukum Rihat Kota Barat juga menerima surat kuasa untuk turut serta dalam upaya penyelesaian kasus yang menjerat kepada Panji Gumilang. Tidak hanya itu, pemirsa, pihak dari Barat Strim Polri juga mengungkapkan bahwasannya nantinya akan dilakukan proses lebih lanjut untuk mengusut kasus lain yang memang menjerat Panji Gumilang. Ya, kini kasus mengenai TPPU yang memang dilakukan oleh Panji Gumilang di Pondok Besantren Al-Zaitun. Informasinya, pemirsa, bahwa nantinya akan dilakukan pemeriksaan di hari Senin depan. Demikian, Windy Wiling Tunian dan juga pemirsa, saya kembalikan kepada Anda di studio. Reana Mesia, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Barat Strim Pabosbori.